Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Pandemi COVID-19 Memaksa kita Merubah pola pembelajaran kita Yang dulunya tatap muka murni Menjadi virtual atau secara online Tentunya Mengalami kendala Banyak Dengan keterbatasan sumber daya Manusia dan infrastruktur Yang ada Melihat dari kendala-kendala yang ada Saya mencoba berdiskusi Dengan beberapa bapak ibu guru Untuk mengatasi masalah yang ada Dengan menggunakan Analisis SWOT Lahirlah ide-ide Yang mengembangkan learning sekolah Berbasis web sekolah Bagaimana pelaksanaan dan pengaruhnya terhadap pembelajaran Di SMA N1 Kapuas Timur selama pandemi Bersama saya Arlianto Kepala sekolah SMA 1 Kapuas Timur Kita selami Pengembangan learning sekolah Solusi pembelajaran online SMA 1 Kapuas Timur Di masa pandemi COVID-19 Pengembangan air learning di sekolah kami Dimulai dari Pembentukan tim IT SMA 1 Kapuas Timur Tim ini kami jadikan sebagai pusat pengembangan teknologi di SMA 1 Kapuas Timur Mohon izin Pak Kita dari ketua tim IT melakukan Untuk kegiatan BDR kita yang kita rencanakan melalui pembelajaran dari rumah Jadi kita Kemarin sesuai infusi Bapak untuk mempersiapkan sistem IT-nya Jadi kita hari ini melaborkan sistem IT yang kita pakai nanti menggunakan learning sekolah Jadi sistem ini sudah kita pertimbangkan baik-baik Memiliki kelebihan-kelebihan tertentu Nah misalnya Menggunakan sistem learning sekolah ini Aplikasi yang kita gunakan itu adalah mobile Kemudian kita tangankan dalam server Nah di server itu nanti Kita berlakukan untuk akunnya itu bisa melewati satu pintu Atas rekomendasi dari tim ini Kami mengembangkan e-learning sekolah melalui website berbasis model Semua guru dan peserta didik mengakses pembelajaran melalui website tersebut Tentu karena ini adalah aplikasi baru Kami melakukan sosialisasi cara menggunakan e-learning sekolah Untuk pembelajaran bagi peserta didik Mulai dari cara akses Mengisi data terhadir Membaca materi Nonton video pembelajaran Hingga cara mengerjakan tugas Dan untuk antisipasi Bagi peserta didik baru yang bermasalah Dalam mengakses pembelajaran Tim IT kami menyediakan cell center Untuk peserta didik yang mengalami kendala tersebut Selain peserta didik Dilaksanakan pula pelatihan menggunakan e-learning sekolah bagi seluruh guru termasuk saya dan pengawas sekolah Pelatihan ini dilaksanakan secara bertahap Mulai dari cara akses Cara meletakkan materi pembelajaran Cara membuat tugas Cara pengelolaan nilai pembelajaran Hingga melakukan pembelajaran virtual langsung melalui kombinasi e-learning dengan Google Meet Sekarang e-learning smart team telah kami kombinasikan dengan WhatsApp untuk komunikasi Youtube untuk akses materi pembelajaran berupa video Dan Google Meet untuk pembelajaran sinkronus atau virtual secara langsung Proses berkelanjutan Setelah dua bulan berjalan Kami mengadakan survei kepada Bapak Ibu Guru dan peserta didik Syukur Alhamdulillah penilaian peserta didik terhadap guru selama belajar online Sudah ada di klasifikasi baik dengan nilai sekitar 80 Selain itu sekitar 86% guru menggunakan e-learning sekolah ini sebagai media utama belajar selama pandemi E-learning ini adalah satu pintu Artinya pembelajaran online dilaksanakan dalam satu web Hingga pihak yang berkepentingan misalnya saya pribadi Sebagai kepala sekolah bisa memantah pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu Guru Di semua kelas, di semua mata pelajaran Termasuk bergabung ke pembelajaran virtual secara langsung Atau dengan sinkronus melalui Google Meet Hal ini dapat meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab Bapak Ibu Guru dalam melaksanakan pembelajaran Serta memenuhi harapan dan keinginan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Agar sistem pembelajaran online di sekolah dilaksanakan dengan interintegrasi di satu pintu Kemudian paparan saya mengenai pengembangan E-learning sekolah kami Sebagai sarana belajar online bagi guru dan peserta didik selama pandemi COVID-19 Besar harapan agar E-learning sekolah ini akan terus berkembang Dan menjadi inspirasi bagi kita semua Berilmu, berahlat, dan berbudaya Bersama saya Arlianto dari IGRI Kapuas Timur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh